Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas mengenai Mahapati Gajah Mada menggunakan mata batin dengan melihat kejadian di masa lalu Menurut penglihatan dari sumber kami yang seorang indigo menyebut sosok Mahapati Gajah Mada bukanlah orang sembarangan Mahapati Gajah Mada adalah seorang yang telah dipilih oleh Allah karena Gajah Mada termasuk orang indigo yang memiliki cakra mahkota emas Dalam penjelasan sumber kami di Nusantara sangat jarang orang indigo yang memiliki cakra mahkota emas Orang indigo yang memiliki cakra mahkota emas akan menjadi pemimpin besar termasuk Mahapati Gajah Mada Seorang indigo yang memiliki cakra mahkota emas biasanya adalah pemimpin yang bijaksana Kerajaan Majapahit bisa mencapai masa keemasan bukan semata-mata peran besar Prabu Hayamuru Semata melainkan ada peran besar Mahapati Gajah Mada dalam mewujudkan Sumpah Palapa untuk Menyatukan Nusantara sehingga kerajaan Majapahit mampu menguasai 2 per 3 dunia Karisma, keulatan dan kepintaran Mahapati Gajah Mada membuat banyak kerajaan yang berada di Nusantara mau tunduk kepada Majapahit tanpa perlu adanya peperangan Menurut mengelihatan sumber kami yang indigo kemasa lalu sosok Gajah Mada bukanlah seperti Ksatria yang memiliki otot besar seperti gambar Gajah Mada yang berada di Google Namun menurut mengelihatan sumber kami yang seorang indigo kurang lebih seperti inilah sosok Mahapati Gajah Mada Tahukah kalian jika Mahapati Gajah Mada memiliki 5 hewan piaraan yakni Gajah Putih, Harimau Putih, Ayam Jantan Putih, Kuda Putih dan Burung Merak Putih Ketika melakukan ekstansi ke kerajaan lain Gajah Mada sering membawa gajah putih dan pasukan Kerajaan Majapahit Puncak karir Gajah Mada terjadi di masa Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayamuru Pada masa Gajah Mada menjadi Patih Majapahit adalah masa kejayaan Majapahit Area kekuasaan Kerajaan Majapahit sampai ke wilayah Madagaskar Para tamu Kerajaan Majapahit pada masa itu dijamu dari alat perabotan makan yang terbuat dari Emas yang berhiaskan intan permata menjadi bukti jika Kerajaan Majapahit kaya dan makmur saat dipimpin oleh Raja Hayamuru Gajah Mada justru jarang berperang lantaran Kerajaan yang didatangi oleh Mahapati Gajah Mada kebanyakan mau tunduk di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit tanpa melakukan perlawanan Sebenarnya Mahapati belum bisa sepenuhnya menyatukan Nusantara di bawah Panji Kerajaan Majapahit Karena Kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh belum bisa ditaklukan oleh Mahapati Gajah Mada Kerajaan Majapahit meskipun berhasil menaklukan banyak kerajaan yang berada di Nusantara dan sekitarnya Tetapi Kerajaan Majapahit tidak mau menyerang Kerajaan Pajajaran karena pendiri Kerajaan Majapahit yakni Prabu Radenwijaya adalah cucu dari Raja Kerajaan Pajajaran Pada sekitar umur 55 tahun Gajah Mada akhirnya memilih mengundurkan diri dari Jabatan Patih Majapahit Dan menjauh dari Kerajaan Majapahit Karena tidak bisa memenuhi sumpah palapa menyatukan Nusantara Gajah Mada memutuskan menyepi di wilayah Nganjuk Setelah bertapa kurang lebih 10 tahun Gajah Mada akhirnya moksa jasad dan jiwanya menuju ke nirwana atau hilang menuju alam keabadian Terima kasih telah menyimak sampai selesai Kalau ada yang keliru kami memohon maaf Kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang maha mengetahui Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini